Sebuah kendaraan bak terbuka terlibat kecelakaan tunggal di kota Mataram, Lusa, Tegara Barat. Mesela warga berhampuran saat kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Mataram, Lombok Timur, kota Mataram. Menonisnya, kendaraan ini banyak membawa anak kecil. Korban luka kemudian dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Menurut saksi mata, mobil bak yang mengangkut 20 orang penumpang melaju dengan kecepatan tinggi dan mengalami ban bagian belakang pecah. Tidak ada informasi lainnya, pemirsa puluhan bandar narkoba ditangkap satu resursi narkoba Polres Subang, Jawa Barat. Ya, para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Inilah detetik salah satu bandar sabu ditangkap di keriamannya di kecepatan Padegan, Subang oleh satu resursi narkoba Polres Subang, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti puluhan sabu siap edar yang disimpan di dapur. Dalam satu bulan terakhir ini, satres narkoba Polres Subang berhasil mengungkap 11 kasus narkoba. Dalam pengungkupan itu, polisi berhasil menangkap 12 bandar narkoba, 8 tersangka merupakan kasus sabu, 1 tersangka kasus tembako sintetis, 1 tersangka kasus peradaran obat tanpa izin, dan 2 tersangka kasus fisikotropika. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti yaitu berupa 125,41 gram sabu, 21,32 gram tembako sintetis, 300 butir obat keras ilegal, dan 200 butir psikotropika. Menurut Polres Subang, para tersangka menggunakan berbagai modus dalam mengedarkan narkobanya mulai dari metode pengiriman COD hingga sistem tempel dan transaksi langsung. Terkait mengungkap kasus satres narkoba dalam kurun waktu 1 bulan. Yang pertama, untuk jumlah kasus sebanyak 11. Dengan rincian, narkotika golongan 1 jenis sabu, 7 kasus. Narkotika golongan 1 jenis tembakau, sintetis, 1 kasus. Kemudian kasus peredaran sedian farmasi tanpa izin, 1 kasus. Dan kasus peredaran psikotropika, tropika, 2 kasus. Jadi total keseluruhan adalah 11 kasus. Akibat perubatannya, para pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu dan tembako sintetis terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sementara satu tersangka terkait kasus ketersediaan farmasi terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Serta kasus psikotropika terancam paling lama penjara 5 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudh Armawan Juanda, AINIS melaporkan. Pemirsa tak sadar bertransaksi dengan polisi. Dua orang kurir narkoba diciduk tim Raja Wali, Satres Narkoba, Poresta Padang. Ironiusnya pemirsa, salah satu kurir masih bersatus pelajar di salah satu SMA di Kota Padang. Dua orang kurir narkoba ini tak menyadari sudah berada di dalam pantauan tim Raja Wali, Satres Narkoba, Poresta Padang. Pelaku hendak melakukan transaksi narkoba dengan salah seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Kedua pelaku akhirnya tak dapat berkutik setelah diamankan oleh petugas di pinggir jalan raya Baipas Lubuk Begalung. Saat dilakukan penggeladaan, petugas menemukan satu paket narkotika jadi sabu siap edar dan satu paket kecil ganja yang disilipkan di kantong bajunya. Ironisnya salah satu dari pelaku masih bersatus pelajar di salah satu SMA yang ada di Kota Padang. Ini kembali terulang. Dari beberapa kali penangkapan, ini menyangkut pelajar. Kemarin kota-kota juga sudah memberikan informasi dan himbawan kepada pihak-pihak sekolah, kalau bisa mengingatkan. Tapi ini masih kita amankan. Pelaku dua orang tersangka dengan perembuti sabu dan seorang masih status pelajar. Tapi untuk usia mungkin sudah tidak di bawah umur lagi. Sudah termasuk dewasa. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 ayat 1 undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sundandar, AINIS melaporkan. Pemirsa miris kakak beradik AB dan TR di Cabuli, paman dan kakek kandungnya sendiri di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Aksi pencabulan tersebut pemirsa terjadi sejak dua tahun lalu. Naas nasib AB anak laki-laki berusia 9 tahun ini bersama adiknya TR, anak perempuan berusia 7 tahun menjadi korban pencabulan oleh paman dan kakek kandungnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pencabulan ini telah berlangsung sejak dua tahun lalu. Aksi bejat ini terungkap setelah korban menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada orang tuanya. AB dicabuli oleh kakeknya, sementara TR dicabuli paman kandungnya. Atas pengakuan ini, orang tua korban telah melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak kandungnya ini ke Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Pores Metro Depok. Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan penyataan resmi terkait kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Riziki, Hidus Kumpur. Pemirsa, polisi memeriksa pemilik asli akun Facebook, Ica Syakila, yang memerintahkan dua orang ibu di Tagrang dan Bekasi. Pemirsa, dia ini memerintahkan seorang ibu tersebut untuk mencabuli anak kandungnya, Pemirsa. Di mana pemilik akun ini mengaku, Pemirsa, bahwa Facebooknya diretas oleh orang lain dan pernah mengalami pengancaman serupaan. Polisi, memeriksa perempuan berinisial S, pemilik asli akun Facebook, Ica Syakila. Akun Facebook, Ica Syakila, memerintahkan dua orang ibu asal Tangrang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat untuk mencabuli anak kandungnya. Pemilik akun diperiksa di rumahnya di Cilengsi, Bogor. Pemilik akun mengaku Facebooknya diretas dan pernah menjadi korban serupa. Kini, polisi memburu M, perempuan yang meretas dan memerintahkan para ibu, mengirimkan foto tanpa busana, beserta video asusila. Kemudian setelah kita temui di rumahnya, ternyata, dan kita lakukan pengecekan dari akun Facebook dari si Ica ini, ternyata itu, link IRL-nya itu berbeda antara akun Facebook yang dikuasai oleh si Ica dengan yang kita ketahui itu menyuruh atau melakukan si tersangka R untuk membuat video pornografi. Nah, jadi dari kesimpulan ini, dari temuan ini dapat kita simpulkan bahwa akun Facebook saudara IS ini sudah di-hack atau diretas oleh orang lain. Sebelumnya, video seorang ibu di Tangerang, Banten mencabuli anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun viral di media sosial. Ia mengaku diancam pemilik akun Facebook Ica Sakila untuk membuat video asusila bersama anak kandungnya dengan imbalan sejumlah uang. Jika tidak membuat video, pemilik akun mengancam akan menyebarkan foto bugil pelaku. Kemudian muncul kembali video baru seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat. Ia melakukan adegan serupa dengan anak kandungnya yang berusia 10 tahun. Ia diperintah oleh pemilik akun Facebook yang sama, Ica Sakila. Tim Liputan iNews melaporkan. Ica Sakila. 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 Terima kasih.